Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak yang terhormat dan setanah air Salam satu profesi Saya doakan semoga Ibu Bapak Semuanya sehat lahir batin Rezekinya berlimpah dan barokah Juga umurnya ditambahkan Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Amin ya Rabbah Amin Baik Ibu Bapak Insya Allah Saya akan menyampaikan informasi penting Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Yang ditujukan kepada guru seluruh jenjang Mulai dari jenjang PAU, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik Bagi guru dalam jabatan Yaitu sebagai berikut 1. Berstatus sebagai guru dalam jabatan Dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir 2. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 3. Memiliki NOPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan 4. Berusia maksimal 58 tahun pada tahun berkenaan 5. Sehat jasmani dan rohani 6. Bebas narkotika 7. Berkelakuan baik 8. Terdaftar pada sistem DAPODE Kementerian Selain itu Dibahas pula dalam pasal 4 di dalam isi Permedikbud Tentang guru dalam jabatan yang merupakan guru yang diangkat hingga tahun 2025 Yaitu 1. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak 2. Guru yang telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru Tetapi belum lulus OTN atau uji kompetensi pada akhir pendidikan dan latihan profesi guru 3. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik Penting dipahami bahwasannya pada program PPG terdapat 36 SKS Yang mana pada pemenuhan 36 SKS tersebut terdapat 2 cara Yakni melalui rekognisi pembelajaran NAMPAU dan pembelajaran Prodi pendidikan profesi guru Dari RPL tersebut terdapat 2 kategori Yakni guru yang memiliki sertifikat pendidik guru penggerak Telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru 2 kategori itulah yang diberikan setara 36 SKS Sehingga untuk aturan tentang SKS yang ada di dalam Proses PPG telah terpenuhi semua Di samping itu bagi guru dalam RPL yang belum memiliki sertifikat pendidik Diberikan ketentuan sebagai berikut Bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 Diberikan setara dengan 24 SKS Bagi guru dalam jabatan yang diangkat mulai tahun 2016 Hingga 2025 diberikan setara dengan 18 SKS Sehingga dalam hal ini Bagi guru yang memiliki SK 2015 ke bawah Kemudian telah mengikuti program PPG Tidak penuh 36 SKS Akan tetapi cukup 12 SKS saja Sebab telah ada bonus RPL 24 SKS Sedangkan untuk guru yang SKnya 2016 hingga 2025 Mengikuti PPG sebanyak 18 SKS Karena telah mendapatkan 18 SKS di RPL Ibu bapak yang terhormat Demikian informasi mengenai aturan baru Kemdikbud tentang SKS Segera cek guru yang SKnya 2015 ke bawah Dan 2016 ke atas Semoga informasi ini berpempaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!